Hai sekarang ini murinya biar kita tetap bisa main lain meskipun dirumah ini ada aplikasi baru nih main-main lain namanya si panggung best mantel ada beberapa pilihan tenang yang seperti lebih tenang itu misal sementara kalau untuk ngulur kayak gini asal posisinya udah plus gini benarnya Halo guys jika kalian suka dengan video skuter layangan silahkan klik tombol subscribe yang ada dibawah beserta dengan lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu update tentang baru dari channel gudang layangan Halo Mas Pro balik lagi dengan saya Bobi hari ini saya enggak kelapak ya mas bro soalnya beberapa hari tuh hujannya deres banget terus hujan petir juga gue jadi ngeri kebanyakan enggak ada anak-anak komunitas yang datang ke spot atau ke lapak temen nah berhubung udah sekitar berapa hari ya tiga hari mungkin enggak main layangan ini saya ada permainan mas bro permainan baru caranya lingurinya biar kita tetap bisa main lain meskipun di rumah di rumah ini ada aplikasi baru nih permainan lain-lain namanya pipa combat kalian bisa download aplikasi ini di playstore mas bro namanya pipa combat nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya untuk permainannya permainan game nya itu bisa offline bisa online mas bro nah kali ini saya kasih contohnya yang offline dulu ya jadi kapan-kapan kalau kalian suka saya buatin lagi yang online mas bro ini ada dua bahasa ini tampilan menunya ya mas bro tampilan menunya ada dua bahasa yang satu Brazil dan bahasa Inggris atau Amerika ini terus disini ada empat menu pilihan yang pertama ada festival dan multiplayer terus ada one player dan two player untuk festival ini kita main bersama banyak orang mas bro tapi menu festival ini untuk offline bukan untuk online sementara kalau untuk multiplayer ini untuk main online sistemnya juga untuk banyak orang juga jadi online layangannya tuh enggak satu versus satu tapi ya siapa yang ada yang naik ya itu boleh di sambit atau boleh di putusin kalau yang satu player ini ini untuk seperti sistem lomba jadi satu versus satu ini lebih asik nih untuk dimainkan kan cuman sayangnya yang satu player ini cuman ada untuk menu offline online nya belum ada mas bro terus kalau untuk yang dua player ini kita main dengan teman kita ya jadi ya join gitu main bareng gitu cuman saya agak rasa aneh aja ini kan untuk satu handphone ya tapi kalau dimainin dua orang kan jadi kayak aneh mas bro jadi saya nggak pernah pakai yang dua player itu jadi untuk sekelas info aja saya kasih lihat untuk menunya festival ini mas bro nah ini ada pemilihan karakter terus ada pemilihan tempatnya ada yang bergetung ada yang tanah 8 cuman coba kita masuk dulu ke tanah 8 jadi ini saya kasih lihat untuk festival itu seperti apa jadi gini mas bro kalau festival ini yang mode online juga kayak gini sama aja cuman kalau yang mode offline gini ini untuk botnya atau untuk komputernya bisa kalian sebelah kan tambahkan di kanan atas ini ada menu pipa sama menu bot kalau menu bot itu untuk nambah player nah disini ada nambah bot 1 tambah lagi nah nambah lagi tambah lagi nambah lagi kalau mau dikurangin kurangin aja mas bro cuman kalau yang festival ini ini tempatnya tuh nggak sejajarkan sama kirinya kita Jadi bebas biar lawannya tuh bisa di depan atau di belakang kita mas bro Sementara kalau untuk memilih layangan Menunya ada di menu pipas di kanan pojok atas ini ya Ini ada menu layangan Banyak banget tuh pilihannya Ada all, ada pipa, ada raya, ada murca, piaw, katan, tukal, morcego Nah banyak lah, kalian bisa lihat-lihat sendiri ya modal-modalnya Cuman kalau untuk layangan Sukhoi ini ada di menu raya Nah ini nih layangannya mas bro Terus oke kita balik aja Kita langsung masuk ke permainannya Saya disini mau main waktu versus satu Jadi saya pilih menu satu player One player Nah rancernya bebas lah Tempatnya pilih yang lapang Kita pilih layangan dulu Jadi kalau di menu satu versus satu tuh Pilih layangannya nggak di pojok kanan atas kayak yang tadi mas bro Begitu kita masuk Kita langsung disukui Beberapa menu layangan yang bisa kita gunakan Ini ada layangan Sukhoi Ini ada layangan Munarol nih Kali ini kita gunakan layangan Sukhoi ya mas bro Nah terus ini ada benangnya yang modal seperti benang di Indonesia Dan ini game-nya game dari Brazil mas bro ya Jadi ada beberapa pilihan benang yang seperti benang Indonesia Ini yang pertama yang kuning ini Lalu ini merah ini Terus ini yang close kayunya Indonesia Kayak ini Kayak ini juga Terus kayak yang orang atas kecil ini juga Sementara kita pakai yang pink ini ya Oke Kita coba gelasan pink Dengan layangan Sukhoi Caran narik sama ngelurnya mas bro Kalau narik Kita geser aja layarnya ke bawah Semakin cepat nariknya Semakin cepat pula Maksud saya semakin cepat Geser ke bawahnya Nariknya semakin cepat pula mas bro Oke kita menang dapat satu poin ya Sementara kalau untuk ngelur kayak gini Kita layarnya Kita geser layarnya ke atas Semakin cepat atau jauh Melurnya Semakin cepat juga Layangan itu akan Menjauh atau mengelur ke depan Oke kita coba Tarik kepala mas bro Oke tarik mas bro Terobos aja Lanjing Satus mas bro Kenal sih Anak lho Masnya kekenal tadi mas bro Kita coba lagi Kita buat dulu Biar nggak kenal Nggak kenal yang kita Kita masuk Kita masuk Kita masuk Dapat Poin Kita dapat layanan Nih Nanti layanan Oke Oke Berdua poin ya Lanjutnya kita Lawan Lawannya Ketiga Keluar dulu Kita cari posisi yang pas Yang ulur Kalau yang ulur Kita harus narik keluar mas bro Terus pas Ini Oke Dia mau neken Kita tarik Oke Apa tiga poin Apa tiga poin Mantul 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 Oke Lawan yang keempat Kita masuk Yang ulur dulu Yang panjang mas bro Oke Kita Loh Jamput Ditempel Tuh tadi sama lawannya Jadi kalau kalah Kita balik lagi ke menu awal Tapi kalau menang Kita langsung Melawan Yang selanjutnya Berhubung kita kalah Kita ulang lagi Masuk ke one player Oke Karakter Jadi ini Ngelik Ini Ngelik Kita pilih Yang supaya lagi Benarnya Coba kita pakai yang merah Ini Ya Lama Gany Buat yang merah Oke Kita Coba kita Masuk Lantung Masuk Lantung Yang ulur Mas bro Coba kita Tari Oke Dapet Salah Satu kali Menangnya Berulan Jari Lantung Lagi Mas bro Kita coba Lagi Mas bro Oke Malanya Gak Mau Masuk Masuk Ya Malah Bagi Pekanan Meskipun Namanya Bot Atau Komputer Tapi Namanya Pintar Juga Mas Masuk Kita Masuk Dari Atas Tarik Nariknya Masuk Mas 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 masih senang masih tirus tuh apapunnya enggak mau naik oke 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 dapet nopro kalau di game nggak ada istilahnya nggak ada ngejlup ya jatuh ke tanah nggak ada soalnya musuh pun jatuh ke tanah tetap bisa terbang pelayanannya musuh kita leluh dulu melawan nilap-nilapnya mantap juga ya gelasan merah tadi ya tapi pumas bro kira kita mau ngelur terus kalau ini ngira kita ngelur terus padahal tuh tadi buntut ya musuh jadi pas tarik lawan kita buntut aja tuh dari depannya kalau kalian pengen tahu teknik buntut tuh nanti dikasih contohnya ya masuk kalau kalian pengen tahu betul Komen dibawahnya mas bro dia buka lebar coba kita masuk ke bawah lagi trombos aja lanjutnya kita angkat kita angkat dan berpoy lawan yang kelima semakin cepat mulutnya masuk masuk masuknya seru ya mas bro Kim ini tuh jadi kayak main layangan beneran jadi bisa buat latihan juga sebenarnya latihan kesalahan kita pasangan tuh dimana atau latihan nyerang tuh posis yang bener tuh gimana gitu mas bro hahaha iya 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 lumayan juga kan soalnya kalau masih dari no kalau latihannya tuh pakai LAN Run kan kalau putus banyak lain juga nah kalau udah tahu teorinya dikit-dikit kita praktek betul di lapangan mas bro soalnya kalau main layangan tuh nggak cukup tewa ya mas bro praktek tuh penting dengan fisik juga soalnya eh tangkap dapet mantep atau posisinya udah kelas ini benangnya atau nggak tirus Allah banyak menangnya mas bro tapi juga enggak menjamin 100% menang ya soalnya banyak saya menikipuan juga tuh mau dicepret tuh gue jadi ngeri anjing kita lari dulu kita lari dulu robo saja lanjing ah eh ya ampun goblok kena ulur mas bro oke deh itu dulu ya mas bro untuk video kita kali ini kalau kalian suka dengan permainan ini nanti kapan-kapan saya buatin yang versi onlinenya kalau kalian suka komen di bawah kasih like banyaknya juga share video ini ketemunya teman-teman sekalian agar mereka paham juga permainan layangan tuh bisa dipelajari teorinya lewat ini mas bro jadi pipa kombin itu ada dua yang satu pipa kombin biasa yang satu yang 3D nah yang saya mahankan ini yang 3D soalnya kalau yang biasa itu lengkung seperti apa ya lengkungan benang tuh nggak gitu kelihatan mas bro jadi susah juga kalau dipakai buat belajar kalau kalian bingung yang mana pilihannya nanti linknya saya taruh di kolom di deskripsi ya oke itu aja mas bro terima kasih banyak untuk yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe beserta dengan loncengnya agar kalian selalu tahu update-an terbaru dari channel guna layangan oke thank you dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax